Ibu Duma Ibu Duma sebagai bagian dari pembangunan daerah yang tertuang dalam misi kabupaten Manfaatnya sudah dirasakan oleh Ibu Duma sejak kandungannya masih berusia sangat muda, sekitar 6 minggu Dulu, untuk perawatan kehamilan dan persalinan, Ibu Duma bergantung pada kehadiran dukun beranak atau Sibaso Sekarang, begitu mendapati bahwa dirinya hamil, Ibu Duma langsung memeriksakan diri ke puskesmas dekat rumahnya Di sana, ia ditangani oleh tenaga kesehatan yang membantu mendata kehamilannya dan menjatuhkan pemeriksaan rutin setiap bulannya Pendataan berlangsung dengan cepat dan rapi, karena para tenaga kesehatan telah dibekali kapasitas dan kompetensi yang memadai Serta didukung peralatan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimum Ini berkat kesepakatan antara para pemangku kebijakan masalah kesehatan tingkat kabupaten Seperti Dinas Kesehatan dan RSUD pada bulan Maret 2014 Untuk bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Dan membangun motivasi secara mandiri dalam mengenali dan menangani masalah kegawat daruratan kesehatan ibu dan bayi baru lahir Mulai dari desa, puskesmas, sampai dengan rumah sakit yang dinamakan Gerakan Mandiri Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir atau Gema Kibla Program peningkatan kapasitas ini dilakukan menggunakan pendekatan Appreciative Inquiry and Continuous Learning Dengan harapan bisa melahirkan aparat dan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional, mandiri, dan handal Saat usia kandungannya terus berjalan, Ibu Duma tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kehamilan secara berkala Tanpa harus mengunjungi puskesmas Ini berkat program pengadaan motor untuk para bidan Melalui kebijakan satu bidan satu sepeda motor Yang mempermudah bidan melakukan kegiatan mendatangi para ibu hamil Dan memeriksa kondisi mereka dengan mobilitas lebih tinggi Walau demikian, Ibu Duma juga tidak semata-mata bergantung pada kehadiran tenaga kesehatan dan bidan dalam hal perawatan kehamilannya sendiri Ini berkat program SMS Bunda yang diluncurkan bulan September 2014 Program ini merupakan sebuah layanan yang mendorong peran masyarakat mengatasi kebutuhan kesehatan ibu mengandung dan nifas Termasuk juga bayinya dengan cara menyampaikan berbagai informasi serta tips penting seputar kesehatan ibu hamil, nifas, dan bayi Misalnya, mengenai perawatan selama kehamilan dan tanda-tanda pada masa kehamilan yang perlu diwaspadai sesuai usia kehamilan Dengan program ini, keluarga ibu Duma termasuk suaminya bisa ikut berperan memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan kesehatan ibu Duma selama masa kehamilan Selain itu, pemerintah kabupaten juga telah membangun sebuah sistem jejaring rujukan kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir Dari puskesmas ke rumah sakit yang dinamakan si jari emas Saat tiba waktu persalinan, ibu Duma pun bisa dengan tenang mempercayai para tenaga kesehatan untuk menanganinya Selain karena adanya peningkatan kapasitas serta pengadaan peralatan sesuai standar pelayanan minimum Berbagai kebijakan pemerintah kabupaten seperti Peraturan Bupati tentang jaminan pelayanan persalinan aman Inisiasi menyusui dini Dan pemberian air susu ibu eksklusif Serta surat edaran tentang peningkatan pelayanan persalinan di puskesmas Untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pakpak Menjamin pelayanan persalinan yang profesional dan kompeten Sehingga berujung pada kelahiran sang bayi yang sehat Serta ibu yang tersenyum bahagia Ya, ibu Duma memang beruntung Beruntung karena tinggal di kabupaten yang selalu berinovasi Demi meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Beruntung karena bukan hanya pemerintah Tapi juga seluruh masyarakat mau bahu-membahu Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ibu hamil Nifas, serta bayinya Beruntung karena semangat berbagi informasi Dan keinginan kuat untuk memperbaiki diri Bisa mendorong seluruh masyarakat Untuk mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri Dengan program kampung apresiatif Beruntung karena anggaran terus meningkat Untuk perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan RSUD Beruntung karena tenaga kesehatan terus mengembangkan diri dengan rutin melakukan drill emergency Beruntung karena posyandu berfungsi aktif Baik untuk balita dan lansia Beruntung karena adanya perbaikan sanitasi dengan membangun jamban keluarga Beruntung karena program imunisasi lengkap Beruntung sehingga anak lahir sehat Mendapat pendidikan yang baik Menjadi sarana dan kembali membangun kampung halaman Dan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang siap menuju Kininduma I love Pak Pak Barat Enjuan-jua Banta Karina Terima kasih telah menonton!